Ini menunjukkan ya situasi dan kondisinya Di desa ya Kalau di desa itu untuk rumah-rumahnya itu jaraknya jauh ya Jauh sekali Berjauhan Beda sama kota Kalau kota kan berdekatan ya Tempet-tempet begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Ketemu lagi di channel saya di E-Karen Oke teman-teman Kali ini saya ingin menunjukkan ya Situasi-situasi pedesaan ya Di Blitar Kecamatan Kesamben Tepatnya di desa Tepas Nah ini saya bersama teman saya Yang menyetir ya Ini sudah ahli di bidang kendaraan Namanya Mas Ibat ya Nah ini Di driver sekaligus sales Sales jajan Ini di belakang saya Dipenuhi oleh jajan Oke simak terus video saya ini Ya nanti akan saya lihatkan Bagaimana situasi Kondisi di daerah pedesaan Itu bagaimana ya teman-teman Oke simak terus video saya ini Jangan di skip Oke yang belum subscribe Yang belum subscribe Bisa subscribe di channel ini Biar tidak ketinggalan info Yang saya berikan di Youtube saya ini Oke Teman-teman Ya ini saya mulai perjalanan Ya ini di driver sekaligus oleh Mas Ibat Mas Ibat Mas Ibat Ya dengan santainya dia men- driver sekaligus Ya beginilah situasinya ya Di daerah pedesaan Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Ya ini untuk cuacanya Cuacanya agak mendung Mendung Semoga saja tidak hujan Jadi untuk merekamnya Ya biar jelas begitu ya Oke Banyak sekali tumpuan-tumpuan Kayu ini ya Kayu sih Dan untuk kanan-kiri ini dihasilkan oleh Ya ini tanaman untuk Ternak ya teman-teman Untuk ternak Oke Jadi Saya ingin menunjukkan ya situasi dan kondisinya Di desa ya Kalau di desa itu untuk rumah-rumahnya itu jaraknya jauh ya Jauh sekali Berjauhan Beda sama kota Kalau kota kan berdekatan ya Dempet-dempet begitu Dan jalannya ini agak melengkung ya Turun Wih Lumayan curam Wih Lumayan curam Jadi ya Di sini untuk penghasilannya ya Rata-rata tani Selain tani yaitu Nandur tebu Nandur tebu Selain tani Untuk sampingannya ini ya Memelihara kambing ya Memelihara kambing sapi Terlihatkan untuk kanan-kiri ini Ditanemi oleh Tanaman ya Tanaman untuk Ternak ya Kalau jawanya itu ramban ya teman-teman Dan sebelah ini ada musola ya Dan ini di daerah mana ya Bersongo Bersongo ya Bersongo 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 Nah itulah ya Jadi ya teman-teman Yang rumahnya di sini Yang tidak bisa pulang Bisa menikmati Video dari saya ini Yang ya Soalnya Covid ya Mbak Covid ini ya Sangat luar biasa ya Menggembas semua Oke Dan ini juga ada Sales ya Sales Baju atau apa ya Oke dan ini berhenti dulu Joss Oke teman-teman Tampak ya Dirantang tegal Sudah Ya Ngikut saja Nah ini perjalanan Saya lanjutkan kembali Jadi tadi itu Berhenti ya Sebentar Ini ya Menjajalkan ya Menjajalkan Jajananan Ini ke toko-toko Oke Masih bersama Dengan mas Ibad ya Dia bos Bos jajan Bos Tukang ojek Tukang ojek Ya emang beginilah ya Sedang kondisinya Di daerah Pedesaan Dipenuhi oleh Taneman-taneman Nah ini ya Yang saya maksud Ini ya Buat pakan ternak Ya Ada ayam Ada ayam Ada ayam Maksud saya Ini ada orang Mencari Pakan Kambing Nah Mungkin ya Sangat asri Sekali di kampung Beda sama kota Kota kan banyak sekali Kendaraan-kendaraan Kalau disini Jarang sekali Rasa jalan tol Rasa jalan tol Dan ini Ada Ya sekali Kembang-kembang Kembang Sekarang itu Kembang itu Mahal lagi ya Oke Dan ini ada Pohon rambutan Siapa yang Tidak tahu Pohon rambutan Ini ada Pohon kopi Ini hati-hati Masih banget Depan ini ada Orang sedang mencari rumput Nah Oke guys Nah ini 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 adalah Taneman Pager Apa jenis Pokok ini adalah Taneman ya Taneman buat Pager Begitu Jalannya Ya enggak begitu Lebar Emang Di daerah Pedesaan Jadi enak ya Di pedesaan itu Tidak bising Nyaman Kalau malam Ya nyaman sekali Enggak bising Di kotak Ya banyak sekali Lalu lalang Kendaraan-kendaraan Dan sebelah kanan Ini ada Masjid Ini masih di daerah Tepas ya Tepas ya Oh Pagerwojo ya Jadi sudah lepas dari Tepas Ini sudah masuk Di daerah Desa Pagerwojo 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 Pagernya gigi Pagernya gigi Pagernya gigi Pagerwojo ya Pagerwojo itu bisa Gigi Juga besi ya Nah ini juga ada Rumah mewah ya Disini Lumayan mewah ya Disini Oke Dan ini Ini jalan Pagerwojo Yang di daerah Daleman ya Di daerah daleman Untuk Pagerwojonya Yang utama Itu pernah Suka Saya buatkan ya Bisa di cek Di channel saya ini Dan ini Berhenti lagi Saya lewatkan Blusok-blusok Di pedesaan Nah ini Sebelah kanan Ada tepung Memang begini ya Suasananya Di daerah Pedesaan Pagerwojo Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Nah Suasananya enak kan Apalagi Mendung Mendung Begini Enak Sekali Sambil Ngopi Menikmati Hawa Dingin Oke Saya Berhenti Dulu Ya Yang Ini Ingin Menawarkan Ya Ingin Menawarkan Toko Baru Bersama Mas Ibat Oke Teman Saya Lanjutkan Kembali Saya Lanjutkan Lagi Menyuting Di daerah Pedesaan Ini Nanti Tembusnya Di Kotanya Ibaratkan Kotanya Kesamben Kabupaten Blitar Ibaratkan Begitu Ini Di Di Daerah Pedesaan Di Desa Pager Wojo Ini Kan Sudah Ketemu Jalan Agak Besar Sedikit Tidak Tidak Tau Nih Mau Kemana Ini Saya Tinggal Ikut Saja Oh Ternyata Belok Kanan Guys Dan Ini Lumayan Extreme Cuma Enggak Melewat Semangat Semangat Masibat Semangat Demi Mbak Bojo Ini Mobil Perjuangan Semoga Saja Ini Perbarui Yang Bagus Yang Untuk Upgrade Dan Untuk Langganan Langganan Untuk Dagangannya Semoga Laris Ya Ini Antara Dagangannya Roti Roti Masih Banyak Laki Di Belakang Ini Mobil Dipenuhi Jajan Jajan Ya Ini Bahasa Ini Jajan Jajan Santai Masih Jauh Ya Kenceng Tidak Apa-apa Wah Ini Agak Gelap Sedikit Soalnya Mendung Untuk Cuacanya Agak Mendung Merdup Merdup Ada Anak Anak Sedang Berdumait Nah Disini Di Desa Pun Ya Menakuti Peraturan Protokol Yang Pake Masker Kalau Ini Tidak Pake Masker Dan Ini Lihat Situ Situ Kondisinya Guys Perawatan Perawatan Wadi Cuma Gak Terlalu Terlihat Ya Desa Beginilah Ya Situasinya Dan Kondisinya Di Daerah Perdesaan Ini Perdesaan Ini Ada Pohon Coklat Pohon Coklat Ok Ok Guess teman saya teman saya beli makmur namanya, beli makmur nah, beli makmur ini ya sehari 24 jam tidak apa-apa guys menikmati masa bujang ini menikmati menikmati masa bujang dinikmati dahulu berhenti lagi guys berhenti lagi masuk toko dengan keahliannya menyetir